Assalamualaikum Baru mulai lagi nih Ngelatih freefly burung paruh bengkok Terima kasih loh Om bos sudah ngasih tugas Hobi yang menyenangkan ini Untuk burungnya Kali ini adalah jenis konur Tepatnya adalah yellow side Konur dan green check Konur, masing-masing 2 ekor Mudah-mudahan aja bisa secepatnya Dibikin freefly Burung ini adalah kerabat dan bahkan Bisa dibilang kembaran Yang membedakan adalah Cuman warna di bagian dada Yellow side konur Warna dadanya itu ada Campuran kuning dan merah Nah sedangkan green check konur Warna dadanya itu Cuman putih, hitam saja Dari keempat ini Satu ekor minus kakinya Ngangkang terus Cacat dari lahir jadi pas netas Dia keinjak-injak gitu Tapi kalau terbang Dia gak ada masalah Sama sekali Selain ya teman-teman Semoga mereka sehat Dan secepatnya Bisa freefly Nah ini adalah Hari-hari selanjutnya Ini tuh saya latih Dia bisa bonding Sama kita itu Dengan cara Dibondingin Pakai pakan Nah ini Hitungan saya adalah Di hari yang ketiga Baru bisa keempatnya itu Nemplok sama saya Nah ini yang saya pegang Adalah lolohan Dan lolohannya itu Bisa teman-teman Dapatkan di Pet shop Pet shop Atau tukang pakan burung Nah ini cara Ngelolohnya Juga seperti ini Teman-teman Jadi tugas kita Kalau mau Dibikin dia bonding Sama kita Untuk targetnya Bisa dibikin Freefly Ini minimal Dia itu Sudah bisa makan Dengan pakai Lolohan Karena ini awalnya nih Teman-teman Kalau boleh tahu Kempatnya ini Dia itu sudah Pada masuk Milet Atau kuaci Nah Saya bondingin lagi Pakai sepetan Kayak gini Dengan cara Dibikin lapar Seharian Itu bukan disiksa ya Teman-teman Memang mungkin Keliatannya Kayak disiksa Tapi Sorenya itu Saya langsung Kasih makan Nah awal-awalnya itu Pakai sepetan Kayak gini Nah ini di hari berikutnya Setelah dadanya Pool Ini yang saya pegang Yang ini itu adalah Yellow side corner Dadanya pool Bulu Semuanya sudah sehat Ini adalah hari Ketujuh Atau seminggu Setelah saya dikasih Titipan burung Yang empat ini Nah saya langsung Belajar terus FTM Agak jauh Agak jauh Dan akhirnya Alhamdulillah Mereka bonding Untuk yellow side corner ini Menurut pengalaman Daripada kawan-kawan Yang di komunitas Adalah burung Yang benar-benar Dia itu setia Dan bondingnya itu Sangat kuat Kalau misalkan Kita rawat dengan baik Dan juga perlu Teman-teman ketahui Yang saya pegang Keempat-empatnya itu Adalah burung Untuk dijual Atau diadopsi Ke teman-teman Yang membutuhkan Untuk pre-ply Ini usia yang Sangat tepat Karena Kalau misalkan Ada yang Membutuhkan Ada yang mau Ini kontak aja lah Ini saya lokasi Di Majalengka Terus usia burung Juga insya Allah Sedikit lagi Dia akan mapan Tinggal nerusin aja FTM sudah jalan Bonding nama Sudah oke Apalagi bonding Sama sepetan Oke banget Pokoknya keren lah Ini teman-teman Bisa lihat Saya bisa Berbagai Apa Berbagai Fosil Untuk bikin dia Apa Hinggap di tangan Nah Yellow side corner Keempat burung Burung yang saya Latih itu Perdana Nah yang ini Adalah GCC Atau Green check Corner Hampir sama Cuman Yang membedakan Itu adalah Warna di dadanya Nanti teman-teman bisa Lihat Nah yang ini juga Sudah masuk Milet Sudah masuk Milet Sama Kewaci Nah itu teman-teman bisa Lihat ya Dadanya itu Nggak ada Sewarna Kayak Yellow side corner Nah ini juga Saya latih Untuk Preply Ya untuk FTM dulu Atau Play to me Nah kerennya nih Ada yang keren nih Dari dua Mersonera ini tuh Nah yang satu ini Kakinya ngangkang Tuh teman-teman bisa Lihat dia itu Cacat dari lahir Dia itu cacat dari lahir Tapi kalau untuk terbang Dia masih sangat Semangat Dan dia juga Sangat-sangat Bonding sekali Ada yang perlu Nah Mohon maaf Kalau untuk Yang ngangkang ini Dan juga yang satunya nih Khususnya untuk Green check Corner Atau GCC Yang ini Kata Si pak bos yang nitip Ini gak dijual Ini buat Maskot Karena kasihan ya Walaupun cacat Tapi Kalau bisa FF kan keren ya Jadi ada Keterbatasan Tapi dia Enggak Apa Enggak Diem aja Dia masih bisa Terbang Dengan sangat-sangat Baik Nah ini dia GCC Green check Corner Oh iya teman-teman Saya mau ganti logo nih Ini dia logonya Mudah-mudahan dengan logo ini Akan menjadi semakin lebih baik Bersambung